oke lor kali ini paman pengen mereview produk dari Rode video mic me nah langsung aja ini adalah Rode video mic me ini paman lagi unboxing kita lihat apa aja paket yang kita terima nah ini ya ini adalah produk audio recorder yang khusus digunakan untuk smartphone ini yang kita dapat ini adalah audio recorder yang sangat sangat praktis bisa digunakan atau disambungkan dengan hp kamu apa aja yang kita dapat nah ini dia ada produk utamanya audio recorder video mic me kemudian ada penjepitnya dan bulu kucing nah jadi seperti ini tampilannya lor cukup mewah di bagian belakang tadi itu adalah untuk menyambungkan dengan headset atau headphone nah kemudian colokan ini langsung masuk ke audio jack 3,5mm yang ada di smartphone kamu nah buntelan bulu ini saya nggak tahu namanya tapi saya sebut saja ini bulu kucing ini adalah tampilan ketika sudah dicolokin ke hp cakep sih ya walaupun ternyata ukurannya lebih besar daripada yang saya bayangkan ya ini sekitar 7-8 cm lah ukuran total panjangnya diameternya satu sentian dicolokin, dijepit, dan siap dinikmati nah ini cara memasukkan bulu kucingnya ke dalam video mic me tapi tampilannya menjadi aneh dan saya tidak membayangkan kemana-mana merekam suara sambil di depan saya ada buntalan bulu kucing yang sangat menonjol seperti ini oke jadi itu tadi tampilan dari root video mic me oke kita akan bandingkan kualitas audio yang dihasilkan oleh root video mic me ini dengan rekorder bawaan dari hp apakah worth it? apakah sepadan dengan harganya? kita cek hasilnya di bagian akhir video ini oke tes audio menggunakan recorder bawaan hp oke tes suara menggunakan root video mic me oke jadi bagaimana kesimpulannya? kalau dari hasil yang tadi saya perlihatkan atau saya perdengarkan ternyata suara yang berasal dari kamera hp lebih besar volumenya audio recordernya berarti lebih sensitif tetapi memang kemampuan isolate-nya mengisolasi suaranya sehingga noise di luar suara utama yang ingin direkam itu jelas lebih unggul root video mic me ini tetapi memang suaranya jadi kecil ya nah ini problem saya masih mencari apakah ini problem yang bisa diatasi atau memang segini aja nih kemampuan root video mic me selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati